Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Sebagaimana kita ketahui Bahwa bulan Ramadan merupakan bulan istimewa Karena pada bulan tersebut seluruh umat Islam Yang telah memenuhi syarat diwajibkan untuk menjalankan puasa Karena itu Maka bulan Ramadan disebut juga Syahrul Siam Atau bulan puasa Pada bulan itu menurut riwayat yang ada Syaitan-syaitan dibelenggu Supi datu syaitan Pintu-pintu surga dibuka Dan pintu-pintu neraka ditutup Dalam riwayat lain dengan redaksi Sul silatis syaitan Ida dahola ramadana Supi datis syaitan Waputi hati abwa balajandah Wawilo koch abwa bunar Artinya Ketika masuk bulan Ramadan Maka syaitan-syaitan dibelenggu Pintu-pintu surga dibuka Dan pintu-pintu neraka ditutup Hadis, riwayat, bukhari, dan muslim Para ulama berbeda pendapat Mengenai makna dibelenggunya syaitan-syaitan Pada bulan Ramadan Menjadi beberapa pendapat Al-Hafiz Ibn Hazar Seraya menukil dari Al-Hulaimi Kemungkinan maksudnya adalah Para syaitan tidak bersungguh-sungguh Menggoda kaum muslimin Sebagaimana yang mereka lakukan Di bulan lainnya Karena kesibukan manusia beribadah Atau yang dimaksud para syaitan yang dibelenggu adalah Sebagian dari mereka Yaitu dari jenis pembangkang diantara mereka Atau yang dimaksud dibelenggu adalah Dibelenggu dengan puasa yang berfungsi menekan Dorongan syahwat Atau dengan bacaan Al-Quran dan zikir Yang lainnya Selain Al-Hulaimi berkata Maksud dibelenggu adalah diikat dengan rantai Iyad berkata Ada kemungkinan maknanya sesuai Zohir dan hakikatnya Yaitu sebagai tanda bagi para malaikat Akan masuknya bulan Ramadan Agar mereka mengagungkan kesuciannya Dan melarang para syaitan Mengganggu kaum beriman Kemungkinan juga maknanya Sebagai simbol banyaknya pahala dan pengampunan Dan berkurangnya gangguan syaitan Sehingga seakan-akan mereka dibelenggu Dia berkata Yang menguatkan kemungkinan kedua ini Adalah ungkapan dalam riwayat Yunus Dari Ibnu Sihab dalam riwayat muslim Yaitu ungkapan Pintu-pintu rahmat dibuka Dia juga berkata Bahwa makna dibelenggunya setan Adalah simbol dilemahkannya setan Dalam menggoda dan menghias syahwat Zin bin Bunayir berkata Pendapat pertama Makna dibelenggu setan secara dohir Lebih tepat Dapat ini tidak perlu dialihkan Dari dohirnya Kesimpulannya Makna setan dibelenggu adalah Bersifat hakiki atau nyata Allah yang lebih mengetahui Tentang hal tersebut Dan hal itu tidak harus berarti Bahwa kejelekan dan kemaksiatan Tidak terjadi di antara manusia Berikut ini adalah Sepuluh jenis syetan Yang dibelenggu pada bulan Ramadhan Satu Setan Zalitun Setan dalam pakar Hal menggoda manusia Ke arah sifat Mubazir dan bakhil Dua Syetan Watin Yaitu syetan yang mendorong Manusia berperasangka buruk Dan putus asa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Tiga Syetan A'awan Yaitu syetan yang ditugaskan Khas dalam menggoda raja Atau pemimpin besar Supaya bersikap sombong Dan takabur Serta zolim terhadap rakyatnya Empat Syetan Haffah Yaitu syetan yang menggoda manusia Agar meminum arak atau khomar Atau meminum Minuman yang memabukan Lima Syetan Murroh Yaitu syetan yang melalaikan manusia Dari mengingat Allah dengan musik Hiburan Gosip Dan segala benda yang melalaikan Enam Syetan Masud Yaitu syetan yang membinasakan manusia Melalui kata-kata fitnah Gosip Umpatan Dan apa saja yang muncul dari lidah dan mulut Tujuh Syetan Yaitu syetan yang merusak rumah tangga manusia Dan menggoda ke arah zinah dan maksyiat Delapan Syetan Walahan Yaitu syetan yang suka menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia Khususnya ketika berwudu, sholat, dan mengganggu ibadah kita yang lain Sembilan Syetan Lakhus Yaitu syetan yang menyesatkan akidah manusia dengan menyembah afi, berhala, binatang, dan lain-lain Dan yang terakhir adalah iblis laknatullah itu sendiri Pimpinan tertinggi dari semua syetan dan zin Mereka inilah Sepuluh jenis syetan yang dirantai di bulan puasa Dan dicampakkan ke dalam lubang yang paling dalam dan gelap di lautan Mereka ibarat kerabat di raja iblis yang berdarah tulen Dan mempunyai kedudukan hiraki tertinggi dalam sistem pemerintahan iblis Mereka diberi umur yang panjang sehingga akhirat Dan di bawah mereka ada tentara zin dan syetan yang bertugas untuk menyesatkan manusia Bila mereka dirantai Anak buahnya masih bisa bebas di bulan puasa Tetapi hilang arah dan tujuan seketika karena tidak ada ketuanya Sahabat yang beriman Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kita dari godaan nafsu yang menyesatkan Sehingga kita masih tetap menjalankan ibadah puasa sampai akhir nanti Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati